Artinya kalau tujuan brand adalah agar diingat seperti ini Tujuan brand Anda membangun brand agar dikenal dan diingat Maka brand ini brand yang sukses dong Dari pemahaman inilah kita lurusin dulu nih Supaya kita sepakat tujuan brand apa Kalau tujuan brand cuma dikenal dan diingat saja Artinya brand-brand ini masuk ke kategori brand yang sukses Padahal tujuan brand bukan hanya sekedar dikenal dan diingat Kalau boleh tahu nih buat teman-teman Saya mau tanya dulu ke teman-teman Kira-kira tujuan teman-teman membangun sebuah brand Itu tujuannya apa sih? Tolong teman-teman tulis ya di kolom chat Kira-kira tujuan teman-teman membangun brand itu untuk apa? Kenapa saya ngebangun brand? Oke Selling Ada Mas Heri Meningkatkan awareness Cuan Yes Branding pasti untuk cuan Kalau gak cepan gak usah dilakuin Oke Meningkatkan harga jual dan mudah diingat konsumen Agar dikenal Meningkatkan kepuasan konsumen Mudah dikenal penghasilan Sustainable Menambah customer Brand awareness Oke Itulah kira-kira jawaban teman-teman yang pada umumnya Yang paling banyak saya sempat membuat sebuah riset kecil-kecilan Saya tanyakan ke beberapa teman-teman UKM Bahwa kalau misalnya Anda pengen membangun brand Tujuannya untuk apa sih kalian ngebangun brand Mereka menjawab 54% Agar nama brand saya dikenal dan diingat 27% Agar lebih mudah jualannya 19% Mereka mengatakan Tujuan saya yang membuat brand goal akhirnya adalah Menciptakan loyalitas Oke Saya sampai di sini Kebanyakan nih Mereka menjawab agar dikenal dan diingat Betul kan? Ini yang paling banyak nih Dikenal dan diingat Artinya Kalau tujuan brand Agar dikenal dan diingat Artinya Definisi brand yang sukses adalah Brand yang dikenal dan diingat Oke ya Sampai di sini ya Brand yang sukses adalah Brand yang dikenal dan diingat Oke Saya minta teman-teman coba Perhatikan gambar yang ada di slide Oke Teman-teman bisa lihat gambar yang ada di slide Kira-kira brand-brand yang ada di slide ini nih Ini brand-brand yang ada di slide ya Nokia Blackberry Kodak Kalian masih ingat brand-brand yang ada di sini enggak? Saya tanya Nokia ingat enggak? Kodak ingat enggak? Blackberry ingat enggak? Artinya Ya Anda ingat Masih ingat semuanya ini Tapi hari ini Bisnis mereka ada di mana? Blackberry Sudah enggak ada bisnisnya Ini bisnis sudah di Yassin Tahlil kan Sudah dikuburin tuh Kodak juga sama Nokia Megap-megap dia Masuk UGD itu bisnisnya Tapi Anda ingat semua kan? Artinya Kalau tujuan brand adalah Agar diingat Seperti ini Tujuan brand Anda membangun brand Agar dikenal dan diingat Maka brand ini Brand yang sukses dong Dari pemahaman inilah Kita lurusin dulu nih Supaya kita sepakat Tujuan brand apa? Kalau tujuan brand cuma dikenal dan diingat saja Artinya brand-brand ini masuk ke Kategori brand yang sukses Padahal Tujuan brand bukan hanya sekedar dikenal dan diingat gitu Contoh kemarin yang saya tulis Dari Kamis kemarin ya Yang saya tulis di Instagram saya Brand awareness Brand awareness itu apa sih? Brand awareness itu gini Ketika misalnya kalian saya tanya nih Hari ini ya saya tanya Saya tanya Tolong teman-teman tuliskan di kolom chat Sebutkan 3 brand Minuman teh yang siap minum Tiga brand Minuman teh yang siap minum Tolong teman-teman tuliskan Di kolom komentar Di kolom chat Paling banyak apa nih? Nomor satu coba Teman-teman cek aja chatnya Teman-teman coba cek Chat yang teman-teman tulis Teman-teman kalian tulis tuh Kebanyakan nomor satunya apa? Teh botol sosro Betul kan? Paling banyak Paling banyak tuh Teh botol sosro Oke Ini saya ambilkan data risetnya ya Nih teman-teman lihat ya Brand awareness Artinya brand awareness itu apa sih? Kalau misalnya saya tanya Seperti pertanyaan yang barusan Coba sebutkan Tiga brand Minuman teh dalam kemasan Yang Anda ingat Oke Teh botol sosro Itu urutan pertama Nomor dua teh gelas Tiga teh punjuk harum Keempat teh kotak Kelima teh Javanna Kemudian saya ajukan Pertanyaan berikutnya Ini teman-teman coba tulis ya Pertanyaan kedua saya Teh Minuman teh Dalam kemasan Yang Anda minum Sebulan terakhir Satu brand aja Satu brand Minuman teh Dalam kemasan Yang Anda minum Sebulan terakhir Dan inilah data risetnya Ketika di riset di seluruh Indonesia Jawabannya adalah BUMU BUMU itu Kalau dalam bahasa riset Brand use most of Of ten up Artinya Brand yang mereka konsumsi Sebulan terakhir Yang paling sering mereka konsumsi Sebulan terakhir Faktanya Yang nomor satu adalah Teh pucuk harum Lucu kan? Yang diingat Nomor satu Teh botol sosro Tapi yang dikonsumsi Terakhir adalah Teh pucuk harum Artinya apa? Diingat saja Belum tentu Bisa dibeli Nah Kalau tujuan Anda Membangun sebuah brand Agar dikenal Dan diingat Maka muncullah pertanyaan Branding Dan selling Mana duluan Karena Anda beranggapan Bahwa mendingan Saya bisa jualan Tapi tidak perlu diingat Gitu kan? Mendingan jadi kayak Teh pucuk harum Jualannya banyak Tapi Diingatnya nomor tiga aja Tidak apa-apa deh Yang penting Saya bisa jualan Yang penting Saya bisa cuan Sebetulnya Dari mulai diingat Sampai brand itu Bisa dibeli Ini perjalanannya Panjang Saya ambil sampel Ini real Story Ini kejadian Sama diri saya Saya Kalau sedang di jalan Dan kehausan Apa yang saya pikirkan Antara satu brand Namanya Teh botol sosro Dan saya Tidak mau minum Teh lain Selain teh botol sosro Saya Tidak mau minum Teh lain Selain teh botol sosro Saya Ini khusus saya Yang lain saya yakin Tidak begitu Yang lain Kalau tidak ada Teh botol sosro Yaudah ya Teh apa saja Tidak apa-apa Diambil saja Ini kasus yang menarik Ketika saya Nganter anak saya Sekolah Kemudian Istri saya turun Nganter anak saya Sekolah Karena ada Kegiatan di sekolah Istri saya nungguin Saya nungguin di mobil Dan saya kehausan Dan sekolah anak saya Ini cukup jauh Dari jalan raya Sehingga Agak masuk ya Oke Saya bilang sama supir Saya mau beli minum Saya turun Saya deket Di deket Cita ada toko kelontong Saya bilang sama supir saya Tolong beliin Saya teh botol sosro Dia bilang Tidak ada mas Tidak ada pak Adanya Teh pucuk harum Sudah tidak usah Karena saya memang Kalau saya pribadi Memang tidak mau Kalau tidak Teh botol sosro Kita cari toko kelontong kedua Toko kelontong kedua Tidak ada juga Adanya teh pucuk harum lagi Toko kelontong ketiga Sama Sampai lima toko kelontong Itu tidak ada Teh botol sosro Akhirnya saya tetap Ke jalan raya Cari Indomaret dan Alfamaret Terdekat Untuk membeli Teh botol sosro Di situ kemudian saya berpikir Jangan-jangan Sebetulnya ada banyak orang Yang ingin membeli teh botol sosro Tapi karena Tidak tersedia Di outlet-outlet itu Maka Orang yang tadinya Pengen beli Jadi tidak jadi beli Dikarenakan Tidak ada di pasar Nah sehingga Kalau kita belajar Tentang brand Ini brand ini holistik Prinsip yang saya gunakan Di bisnis saya Di Nema We Canvas Nema Bisnis saya Kemudian kita punya Metodologi yang saya kasih Nama Nema We Kira-kira prinsipnya gini Bisnis dan brand Adalah Sekeping mata uang Yang hanya berbeda sisi Bahwa Segala macam Aspek tentang Bisnis Yaitu kita berbicara Tentang brand Sample-nya adalah Salah satu Sudi kasusnya Ya ini tadi Barusan distribution channel Bahwa rantai distribusi Ini adalah bagian Dari media branding Tidak bisa Bahwa kita menang Di pikiran Tapi ternyata Tidak menang Di pasar Kita tidak menang Di jaringan distribusi Tidak bisa juga Kita harus Baik rantai distribusi Baik persepsi Di pikiran Keduanya harus kita menangkan Makanya saya bilang Bahwa brand dan bisnis Adalah sekeping mata uang Yang hanya Berbeda sisi Oke kita lanjutkan dulu ya Jadi Tujuan brand apa sih Kalau ternyata Membangun sebuah brand Agar dikenal dan diingat Berarti salah dong Iya Iya salah memang Kalau tujuan Anda membesarkan Sebuah brand Supaya dikenal dan diingat Saja Itu memang salah Jadi apa dong Tujuan membuat sebuah brand Tujuan membuat sebuah brand Adalah Loyalitas Segaris bawah lagi Tujuan membuat sebuah brand Adalah Mendapat Mendapatkan loyalis Segaris bawah ya Tujuan Membangun sebuah brand Adalah Membuat Membangun loyalis Mendapatkan banyak loyalis Loh kenapa Harus loyalis Contoh gini nih Teman-teman yang sudah bisnis ya Coba flashback ke belakang Lebih mudah mana Menjual Orang yang sudah kenal Dengan kita Dan orang Atau kita jual Produk Produk yang saya jual Ini Kepada orang yang belum kenal kita Pasti jawaban kita adalah Ya lebih mudah Jualan ke orang yang sudah kenal kita Orang yang sudah pernah beli ke kita Itu jauh lebih mudah Kalau Anda mudah Jualan Ke orang yang sudah Anda kenal Costnya besar mana? Jualan ke orang yang sudah dikenal Atau yang belum dikenal? Costnya lebih besar Ke orang yang belum dikenal Kenapa lebih besar ke orang yang belum dikenal? Ya Anda harus mengenalkan diri Membangun trust dulu Membangun kepercayaan Diakinkan Gitu kan? Artinya Kalau tujuan bisnis Tujuan bisnis Anda mendapatkan profit Tujuan bisnis Anda mendapatkan keuntungan Maka Dengan cara Brand yang tujuannya adalah Menciptakan loyalis Brand yang tujuannya menciptakan loyalis Profit Anda akan jadi semakin besar Nah itu tadi ya Berarti kan berkorelasi nih Bisnis tujuannya menciptakan profit Brand tujuannya menciptakan loyalis Kalau loyalisnya banyak Untungnya banyak Kalau enggak diambil Untuk beli skincare tambahan Untuk beli mobil tambahan Untuk uang kantornya Nah Seimbang kan? Relate kan? Tujuan bisnis adalah dapat profit Tujuan brand adalah loyalitas Kalau loyalitasnya banyak Keuntungannya pasti besar Itulah prinsip di Nema W Yaitu bisnis dan brand Adalah sekeping mata uang Yang hanya berbeda sisi Jadi tujuan membuat sebuah brand adalah Membuat loyalitas Popularitas atau brand awareness Itu hanya starting pointnya aja Jadi tujuan akhir Ketika tujuan apa sih Akhirnya membuat brand Ya banyak loyalisnya Udah gitu aja Jadi kalau teman-teman mau cek Brand apa sih yang Sukses Ya cek aja Banyak loyalisnya atau enggak Udah gitu aja Dan tentac culture Namaskan % 2 Saudir Udah thousand Ps 但是 ând れて